Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali di channel Rafka Hamisan Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara memisahkan tanda tangan dan stempel di photoshop Oke kita langsung saja ke tutorialnya Langkah pertama tekan ctrl j untuk menduplikat layarnya Di sini saya akan ganti namanya menjadi stempel dan layar yang satu lagi tanda tangan Selanjutnya klik dua kali di layar stempel Tekan alt plus klik kiri di bagian ini Kemudian geser ke arah kiri sampai backgroundnya menjadi transparan Klik ok kalau sudah sesuai ya Kemudian pilih tools eraser dan atur skalanya Kemudian kita hapus di bagian tanda tangannya Oke jika sudah sekarang kita akan perbaiki stempelnya Pilih tools yang ini Kemudian kita seleksi Tekan ctrl plus alt kemudian klik dan tahan mouse Lalu kita geser ke arah kanan seperti ini Tekan ctrl T dan kita tarik sampai garis tengahnya menyatu Selanjutnya kita bisa menggunakan tools clone untuk memperbaiki di bagian lingkarannya ya Caranya tekan alt plus klik kiri pada mouse Kemudian klik di tempat yang diinginkan Nah ini bisa kita ulangi untuk bagian-bagian yang lainnya ya Nah untuk yang lainnya bisa dilakukan menggunakan dua cara yang tadi Silahkan teman-teman kreasikan Terima kasih telah menonton! Dan jika sudah maka hasilnya seperti ini Oke sekarang kita akan edit layar tanda tangan Klik dua kali Dan lakukan langkah yang sama seperti di layar stempel tadi ya Sampai backgroundnya menjadi transparan Nah jika backgroundnya sudah terhapus Sekarang kita akan hapus stempelnya Terima kasih telah menonton! Nah nanti jadinya seperti ini Oke jika sudah sekarang kita akan save layar tanda tangannya dan layar stempelnya Caranya pilih file Save as Ketikkan nama filenya Kemudian di bagian format kita ubah menjadi png Pilih save Kemudian pilih ok Nah sangat mudah ya teman-teman Semoga video ini bisa bermanfaat Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini Kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!